Polda Sumatera Utara terus mendalami dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam kasus meninggalnya pelajar SMP di Serdang Badagai akibat ditembak orang tak dikenal. Ya dan hingga kini pemirsa polisi sudah memeriksa 15 saksi untuk mengungkap kasus ini. Polda Sumatera Utara terus menginvestigasi dugaan adanya oknum aparat dalam kasus penembakan seorang pelajar di Kabupaten Serdang Badagai. Sudah lebih dari 15 orang yang dimetelintai kerangan oleh polisi dan penyidik masih mengembangkan bukti serta informasi yang didapat di lapangan. Tim lapor Polda Sumut juga masih memeriksa selongsong peluru yang didapat dari tubuh korban berinisial MA, seorang pelajar kelas 8 SMP Negeri 2 Perbaungan yang jenazahnya ditemukan di jalan lintas Sumatera Medan, Tebing Tinggi. Dugaan sementara, korban MA juga terlibat dalam kelompok geng motor dan informasi ini masih terus diselidik oleh polisi. Yang saya bilang tadi bahwa proses investigasi ini tidak hanya melibatkan penyidik semata, tetapi juga ada investigasi yang berdasarkan keilmuan. Scientific crime investigasinya tetap kita kedepannya. Itu yang masih dilakukan pemeriksaan. Ada 15 lebih orang dilakukan pemeriksaan, nanti kita tahu. Mereka ada komunikasi apa, mereka mendatangi ke tempat hiburan itu mau ngapain dan segala macamnya, kemudian mereka mau bawa sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.